Indonesia menyimpan potensi keindahan alam yang mengagumkan, sehingga banyak diantaranya menjadi destinasi wisata populer, seperti Gunung Semeru di Jawa Timur dan Pantai Kuta di Bali. Bagi yang suka memacu adrenalin, kamu bisa mendaki gunung, tapi kalau lebih suka main air, biasanya kebanyakan orang akan berlibur ke pantai. Bagi yang ingin bermain air sambil menikmati alam, ada antara untuk selain pantai yang bisa kamu tuju, yaitu air terjun. Indonesia memiliki banyak air terjun yang tidak hanya segar, tapi juga pemandangan alam yang memanjakan mata. Untuk menambah pengalaman jelajah alam tanah air, inilah beberapa air terjun terlina di Indonesia yang wajib Anda kunjungi. Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya Anda pencet tombol like dan subscribe untuk mendapat perlanganan video menarik dari kami. Pemiliki ketinggian 620 mdpl. Air terjun Madakaripura memegang predikat sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Lokasinya masih berada di kawasan Taman Nasional Bromotengger Semeru, tepatnya di Desa Sakti, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Untuk bisa menyaksikan keindahan air terjun Madakaripura, kamu harus membayar bukit masuk sebesar Rp 5.000 dan melewati jalan yang cukup terjal dan dicin. Setelah menampu perjalanan yang cukup menantang, kamu akan disambut oleh pemandangan yang mengagumkan. Air terjun Madakaripura berbentuk seperti curug, air terjun kecil yang dikwilingi oleh barisan bukit. Air terjun Madakaripura merupakan sebuah tempat meditasi terakhir pati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada masa silam. Bali tak asing dengan beragam pantai cantiknya, tapi siapa sangka bahwa Pulau Dewata ini juga menyimpan air terjun yang menyuguhkan panorama indah. Air terjun Banyumala namanya berada di dasar sebuah lembah dengan tiga sisi air terjun. Air terjun terbesar berada di bagian tengahnya. Air yang mengalir keras akan membentuk sebuah kolam alami yang airnya begitu jernih dan segar guys. Bagi yang tertarik perkunjung ke air terjun Banyumala, kamu bisa langsung datang ke desa warna diri Sukarsada. Bulelek, jika berangkat dari tim pasar, kamu butuh waktu perjalanan sekitar 3 jam. Selain itu, jangan lupa siapkan uang sebesar Rp 10.000 untuk membayar tiket masuk ke air terjun Banyumala guys. Tidak jauh dari Danutoba, tepatnya di desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kalau kamu bisa menemukan air terjun si pisau-pisau. Air terjun yang sudah terkenal hingga mancanegara ini berada di perbukitan dengan ketinggian 800 mdpl dan dikelilingi hutan pinus. Di samping itu, air terjunnya sendiri memiliki tinggi sekitar 120 meter. Bisa kamu bayangkan pemandangannya bukan. Dari median, kamu bisa menaiki bus urusan Kamban Jahe dengan perjalanan sekitar 2 jam guys. Setelah sampai di Kamban Jahe, lanjutkan perjalanan dengan bus menuju Danutoba. Untuk mencapai air terjun si pisau-pisau, kamu harus melewati jalur berupa anak-anak tangga selama 1 jam. Usaha mencapai air terjun terendah di Indonesia ini tak akan sia-sia setelah kamu melihat sendiri pemandangan alam yang ditampilkan. Berada di tepi sungai Oyo, air terjun serigetuk berasal dari 3 sumber mata air ternama Kentumpo. Ngendong dan Numbul, 3 sumber mata air tersebut mengalir melalui tebing, kars, dan membentuk kolam alami di dasar air terjun. Disinilah kami bisa berenang atau sekedar bermain air sambil merasakan kesegaran airnya guys. Masa kaca tempat percaya bahwa air terjun serigetuk adalah tempat penyimpanan ketuk. Salah satu instrumen gambelan milik Gin Anggo Maduro, konon pada saat tertentu akan setengah suara gambelan dari air terjun. Daripada penasaran, kamu bisa langsung banteng ke air terjun serigetuk di Busun, Menggoran, Desa, Belederan, Ketamatan, Klien, Kabupaten, Jumim Kido. Lombok dikenal akan kemegahan gunung Rinjani. Tapi, untuk menikmati keinginan gunung tersebut, mendaki bukan satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan. Di kaki gunung Rinjani, tepatnya di Dusun Komoto, Desa Airbari, Ketamatan, Batuk, Kliang, Utara, Kamu akan menemukan air terjun benang kelambu yang tampak asri dengan pohon gambungnya ribut. Menariknya, air terjun tersebut keluar dari salah-salah pohon gambung dengan enam titik air. Air ini terlihat sangat tipis dan lembut seperti kelambu. Bahkan, suara jatuh air pun tidak begitu bising. Itulah kenapa dinamakan air terjun benang kelambu. Air terjun yang mengalir akan membentuk sebuah kolam-olamu. Masyarakat sempat percaya, jika memandu di air terjun benang kelambu bisa membuat awet mengunggah loba. Sesuai namanya, air terjun cobaan pelangi menyuguhkan pemandangan pelangi di sekitar air terjun. Agar bisa menyaksikan secara langsung, sebaiknya kamu bisa datang ke sini sekitar pukul 10.00 sampai jam 14.00 siang. Pada waktu tersebut, posisi matahari yang sudah cukup tinggi akan mematulkan sinar pada air di sekitar air terjun, sehingga tampak berwarna wadih seperti pelangi. Air terjun cobaan pelangi masih merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo. Tepatnya di desa Bubuk Lakah, Poncokusumo Malang. Dari pusat kota Malang, jarak menuju salah satu air terjun terindah di Indonesia ini adalah sekitar 32 km. Sesampainya di lokasi, kamu harus berjalan kaki sepanjang 1 km untuk mencapai air terjun cobaan pelangi. Bagi yang tinggal di Tubaan Jawa Timur, Kamu bisa berlibur ke air terjun lirip di Pudukuhan Gojogan, Besa Mulyogum Singguhan dari pusat kota Tuban. Jaraknya kira-kira 36 km begitu sampai di lokasi. Kamu akan disambut keinggahan air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan lebar 28 meter ini. Air terjun lirip berasal dari beberapa sumber air di daerah hutan kerawak yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi. Airnya yang jernih dan alirannya yang cukup deras membuat area air terjun ini terasa sejuk. Menariknya, di balik air terjun, kamu juga bisa menemukan sebuah gua yang kabarnya sering digunakan sebagai tempat bersemedi. Itulah beberapa spot air terjun terindah yang ada di Indonesia yang bisa menjadi referensi destinasi wisata kamu selanjutnya. Dengan suasana yang sejumlah pesona alam yang indah, berbagai air terjun tersebut cocok bagi kamu yang ingin berwisata di kawasan sepi. Dengan begitu kamu pun bisa menikmati waktu liburan dengan lebih maksimal.